Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 10 Wita bersama saya Yuma Sukmatika Pemirsa rencana reklamasi Teluk Benoa perlu dipertimbangkan kembali karena kemungkinan dampaknya akan merugikan lingkungan dan sosial ekonomi serta budaya di masyarakat Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan lagi adalah kenyamanan wisatawan terkait kemungkinan dampak rencana reklamasi yang akan mengikis kawasan pesisir Penasehat Peradah Bali Inyoman Sarjane mengatakan rencana reklamasi Teluk Benoa perlu dipertimbangkan kembali dengan memikirkan berbagai kemungkinan dampak yang akan terjadi Kenyamanan para wisatawan perlu diperhatikan jika rencana reklamasi membawa dampak-dampak yang tidak diinginkan Inyoman Sarjane menyatakan Banjirob yang menerjang beberapa pantai di Bali sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan wisatawan Tamu yang biasanya sangat antusias datang ke pantai sekarang tidak bisa lagi datang ke pantai karena airnya itu sangat besar dan bahkan kemarin itu ada beberapa tamu yang juga di depannya pulmon itu ada karen, ada arus yang sangat besar jadi surfing sudah tidak berani orang main surfing nah disini wisata itu jelas itu menurun nah sekarang mungkin memang dari BMKG ya dikatakan adanya satu es yang mencair nah disini dari masyarakat umum dia akan melihat fenomena satu dia akan melihat dengan adanya banyak sepanduk di legian itu mengelak reklamasi mungkin matpan masyarakat legian masyarakat secara umum menilai apakah apakah ini reklamasi ini sudah mulai ya itu menjadi question big question mark di masyarakat lebih lanjut Nyoman Sarjana menyatakan antusiasme wisatawan untuk berkunjung ke pesisir sangat berkaitan dengan kenyamanan yang dirasakan rencana reklamasi kemungkinan mengganggu kenyamanan wisatawan sehingga sebaiknya dibatalkan Desak Aryani dan Yudi Partana Bali TV pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini nantikan informasi menarik kami dalam seputar Bali terkini satu jam mendatang salam Indonesia selamat menikmati